Newsflash Yobis, kembali menyapa kamu lagi kali ini barengan gue Wayandiananto yang sudah siap untuk spill 5 berita paling panas dari dunia selebritas selama 24 jam terakhir. Yuk guys! Perseturuan Nikita Mirzani dengan putrinya, Loli, makin tidak terkendali. Akhir pekan lalu lewat akun Instagram terverifikasi, Nikita Mirzani mengunggah sejumlah bukti kelakuan buruk putrinya yang selama ini tidak terekspos oleh media. Nikita Mirzani juga meminta Loli pulang ke Indonesia dan berjanji tidak akan memarahi putrinya setibanya di tanah air. Nikita Mirzani juga memklarifikasi tubingan bahwa ia memblokir nomor kontak putrinya hingga tidak bisa dihubungi selama berminggu-minggu. Menurutnya, Loli duluanlah yang memblokir nomor kontak ibu kandungnya. Merespons permintaan pulang ke Indonesia, Loli mengaku tidak sudi mudik ke tanah air karena itu sama saja kembali ke lingkungan toksik. Waduh, makin panjang ya drama ibu dan anak ini. Masih soal Nikita Mirzani, kali ini Loli menuding Nikita Mirzani ibu durhaka karena maunya dipahami tapi tidak mau mengerti kondisi orang lain termasuk putrinya sendiri. Loli bahkan tidak habis pikir, kok bisa gue punya ibu kayak Nikita Mirzani yang bisanya cuma ngejelek-jelekin anak di medsos. Loli juga menuding bahwa Nikita Mirzani sengaja menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai musuh. Ia mengaku sudah kehilangan respek sekaligus kepercayaan terhadap Nikita Mirzani. Dalam unggahnya di Instagram stories, Loli bilang begini, Aku sudah maafi Mimi walaupun Mimi nggak pernah minta maaf. Aku nggak mau jadi anak durhaka sama Mimi. Malah justru Mimi durhaka sama anak. Oh, jadi ibu kandung yang menyekolahkan anaknya ke Inggris dengan biaya hampir 2 miliar per tahun itu masuk kategori ibu durhaka. Baru tahu. Di puncak kesedihannya, Nikita Mirzani memasrahkan sepenuhnya Loli ke tangan Tuhan seraya meminta sang halik menghukum anak yang tega memfitnah ibu kandungnya. Doa ini dilontarkan Nikita Mirzani di akun Instagram terverifikasi sembari mengunggah foto Al-Quran beserta tasbih. Lalu seperti apa? Isi doa Nikita Mirzani? Gue bacain ya. Mulai malam ini saya pasrahkan ya Allah, saya ikhlaskan semua yang terjadi. Hukumlah anak saya yang sudah memfitnah ibu kandungnya, yang mengandung dan melahirkan serta merawat dia sedari kecil dengan penuh kasih sayang. Biarkanlah semua perbuatannya kepada saya menjadi pelajaran bagi hidupnya kelak. Baik, baik, baik. Serem banget doanya Kak Niki. Dari Nikita Mirzani kita beralih ke Ariwi Bowo. Ternyata Ariwi Bowo bersiap memasukkan poin baru dalam gugatan cerainya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Poin baru yang dimaksud adalah adanya pihak ketiga yang jadi pemicu ambrutnya rumah tangga bersama Inga Anugrah yang telah dibangun selama belasan tahun. Kabar ini dikonfirmasi kuasa hukum Ariwi Bowo yakni Riki Saragi kepada jurnalis di Jakarta 5 Juni 2023 seraya mengklaim punya bukti adanya pihak ketiga. Di sisi lain Inga Anugrah mengajukan rekonvensi terhadap gugatan cerai Ariwi Bowo yang menuntut hak asuh anak serta mengajukan nafkah lampau kepada sang hakim. Waduh, makin panjang ya drama perceraian ini. Kabar terakhir, Indra Herlambang yang jadi presenter acara fun meeting Kim Seon Ho di Jakarta tanggal 2 dan 3 Juni 2023 berbagi salah satu sifat baik sang aktor Korea Selatan lewat akun Twitter terverifikasinya kemarin. Dia menulis begini, Sebaik apa Kim Seon Ho sebelum naik panggung di hari kedua gue nyapa dong untuk kasih semangat? Lah, dia malah berkali-kali bilang terima kasih terus langsung berdiri di samping gue sambil minta tolong orang untuk ambil foto kami berdua pakai handphone. Ampun, gak ngerti lagi deh. Unggahan ini langsung kebanjiran puji-pujian netizen. Tidak sedikit yang memuji Indra Herlambang seraya berterima kasih karena berhasil membawakan acara fun meeting dengan menyenangkan. Aduh, Bang Indra jadi iri deh pengen foto juga nih. Sekian News Flash Yobis edisi 5 Juni 2023. Saatnya gue Wayandiana pamit. See ya! Sub indo by broth3rmax